selamat malam selamat menikmati 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 dan diskalakan ini mengotomatiskan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dan server database termasuk pembaruan rutin, cadangan dan keamanan nikmati kontrol maksimum dari manajemen database nikmati kontrol maksimum dari manajemen database dengan jendela pemeliharaan kostum dan beberapa parameter konfigurasi untuk penyetelan yang lebih baik dengan server fleksibel atau pratinjau dibuat dengan edisi komunitas terbaru mysql termasuk versi 5.6 5.7 dan 8.0 gunakan alat yang ada seperti mysql work brand bahasa pemrograman dan driver pemilihan termasuk php java node.js dan net optimizer your database availability with a 99.99% SLA pastikan data yang tersedia saat memilih zona tunggal atau zona ketersediaan tinggi yang redudan Azure adalah satu-satunya code yang menyediakan SLA 99.99% untuk ketersediaan tinggi di zona tunggal untuk aplikasi misi kritis nikmati ketersediaan tinggi redudan zona skill your reach and performance with built-in EA tingkatkan kecepatan query dengan filter pemantauan dan pengoptimalan keoptimalan database yang didukung AI kemudian penyimpanan query untuk melacak statistik eksekusi untuk database dan wawasan kinerja query dan rekomendasi kinerja untuk mengidentifikasi query yang berjalan lama dan peluang dioptimalkan dapatkan jangkauan dan skala global untuk beban kerja intensif baca dengan replika baca memaksimalkan kinerja untuk database besar dengan dukungan penyimpanan hingga 16 terapai dan 48.000 operasi 1-0 per detik Simpli Fit Developer Experience Trotstack Integration with Azure Service tingkatkan produktivitas dengan pengalaman pengembang terpadu yang membantu untuk menyederhanakan penerapan ujung ke ujung optimalkan total biaya kepemilikan dengan instans yang dapat meledak dan kapasitas top atau start hanya dengan membayar penyimpanan saat database dihentikan integritasikan Azure database untuk MySQL dengan mulus dengan Azure aplikasi service untuk mengaktifkan penerapan aplikasi web populer termasuk Magento Shopee V Model Alvresco Drupal dan WordPress Advanced Data Security and Compline Temukan Laca dan Remediasi potensi ancaman saat terjadi dengan Adventry Protection Kontrol isolasi data dengan mengkonfigurasi jarungan virtual Data secara otomatis dienkripsi saat diam dan bergerak Lakukan enkripsi ganda dengan kunci khusus dan penerapan transport security layer Dapatkan kepatuhan terdepan di industri seperti HIPAA PCI DSS dan ISO bawaan Cukup sekian dari saya penjelasan tentang Azure Database for MySQL Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disini saya akan menjelaskan salah satu fitur dari Microsoft Azure yaitu QStorage fitur-fitur yang ada di QStorage meliputi dari G-Couple Component built-in PC Lens dan scale for course saya akan menjelaskan yang pertama D-Couple Component D-Couple Component merupakan gunakan merupakan untuk membuat aplikasi yang fleksibel dan fungsi yang terpisah untuk ketahanan yang lebih baik di seluruh beban kerja yang besar saat Anda mendesain aplikasi untuk timbangan komponen aplikasi dapat dipisahkan sehingga dapat diskalakan secara independen penyimpanan Andrian memberi Anda pesan asinkron yang mengantri untuk komunikasi antar komponen aplikasi baik itu berjalan di awan di desktop di tempat atau di perangkat seluler di awan itu di cloud untuk yang fitur built-in resilience yaitu penjelasannya membantu membuat aplikasi Anda dapat disekalakan dan kurang sensitif terhadap kegagalan komponen individual jika bagian dari arsitektur Anda tidak berfungsi pesan akan diwoper kemudian secara alami diambil oleh node pemrofesan pesan lainnya yang menjaga integritas beban kerja Anda kemudian fitur yang ketiga yaitu scale for burst scale for burst sendiri adalah untuk menyesuaikan penerapan layanan Anda aplikasi menyerap lonjakan lalu lintas yang tidak terduga yang menjaga server kewalahan oleh banyaknya permintaan yang tiba-tiba pantau panjang antrean untuk menambahkan elastisitas ke aplikasi Anda dan terapkan atau hibernasi node pekerja tambahan berdasarkan permintaan pelanggan saya kira itu dulu penjelasan dari QStorage dan fitur-fiturnya yang ada di QStorage fitur-fitur yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terima kasih selamat menikmati